Selamat siang Bumirsa, masih bersama saya Drimimahnya dalam acara wisata Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berkeliling ke Simpang Lima, Boyolali. Pertamanya, akan saya tunjukkan patung muda Arjuna Wijaya. Mari. Patung muda Arjuna Wijaya terdapat 13 patung muda yang didirikan tahun 2008 dan menghabiskan dana sebesar 6 miliar rupiah. Patung muda ini dengan tinggi 25 meter dan panjang 24 meter. Selain patung muda, Simpang Lima, Boyolali juga terdapat tamat-lamat yang indah. Sertai dengan arus selalu ditas dari Kartosuro menuju ke Semarang yang sangat ramai. Selain itu, Pemang Lima, Boyolali juga ramai pengunjung. Tentunya, ibu di sana sedang selfie-selfie dan sedang mengajak anaknya untuk bermain. Selain itu, Simpang Lima, Boyolali juga terdapat perpus daerah Boyolali. Perpustakaan daerah Boyolali tutup pada jam 4 sore tadi. Perpus daerah Boyolali juga sangat ramai yang didatangi oleh pengunjung. Karena para pustakaan daerah Boyolali, pusat di sinilah mereka akan berkelana. Oke, kita lihat dari arah Kartosuro. Kendaraan dari arah Kartosuro sangat ramai. Berbun, kalau menjelang hari ini berhari minggu, mereka berwisata ke daerah Semarang. Jika kita lihat Simpang Lima, di sana daerah Kartosuro memutar di sana daerah menuju jalan ke Semarang. Tersebut Simpang Lima juga karena ada lima cabang jalan. Arah Kartosuro, arah Boyolali pusat. Di sana ada dua cabang yang menuju ke daerah-daerah terpencil ke Boyolali dan di sana ke daerah Solotigo dan Semarang. Karena cuaca di sore hari ini tidak mendukung, maka Simpang Lima, Boyolali masih terlihat sedih. Oke, sejarah dari patung jalan Boyolali ini terdapat prasasti yang terungkir di dalam batunya. Mari kita lihat prasasti tersebut. Oke, sejarah prasasti hadap patung jalan Boyolali ini dikisahkan oleh Bapak Wadi Kota Boyolali pada tahun 2009. Nah, kita cukup dikisahkan bahwa pemerintah daerah Boyolali sudah mendukung adanya pembangunan patung tersebut. Karena itu, masyarakat dan pemerintah jalan untuk mengembangkan kota Boyolali. Sehingga mesti meminta dari tahun ke tahun kota Boyolali semakin berkembang, semakin maju dan semakin maju lagi. Dan inilah ujian dari perpustakaan daerah Boyolali. Dalam perpustakaan terdapat buku-buku sastra, buku psikologi, buku politik, dan buku pemerintahan. Perpustakaan daerah Boyolali buka pada jam 8 pagi dan tutup pada jam 4 sore. Bukan tanpa hari Senin sampai hari Jumat. Biasanya, perpustakaan Boyolali mengadakan umat semenang ke daerah-daerah lain. Tentunya ke daerah Semarang, ke daerah Solotikor, ke kampus-kampus lain. Tentunya UNS, ke kampus-UMS, dan ke kampus IIN Surakarta. Perpustakaan Boyolali ini dibangun pada tahun 2003 oleh pemerintah Boyolali sendiri. Yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar karena mereka percaya dengan hasilnya perpustakaan Boyolali ini, pendidikan di kota Boyolali akan semakin berkembang dan masuk, masuk, dan masuk terus. Di samping Simpang IIN Surakarta, terdapat lambang dunia dengan membacakan buku. Lambang tersebut melambangkan bahwa terdapat perpustakaan daerah di Simpang IIN Surakarta, dan lambang tersebut mendatakan bahwa pendidikan di daerah Boyolali akan semakin maju. Pemerintah juga mendukung pendidikan di daerah Boyolali tersebut. Dan Simpang IIN Surakarta, ini menjadi pusat pembelajaran, pusat kebersamaan, dan pusat wisata di daerah Boyolali. Sekian berita yang saya sampaikan dari Boyolali di IIN Surakarta, yang melaporkan.